Kisah epik kemenangan pasukan Islam melawan pasukan Persia. Saksikanlah momen yang memukau ketika kekuatan dan keteguhan iman membawa kaum Muslim melewati kekalahan yang memilukan menuju kemenangan yang gemilang. Pada bulan Ramadan, tahun 13 Hijriah, terjadi peristiwa penting yang dikenal sebagai pertempuran huwaib. Pasukan Islam sebelumnya mengalami kekalahan berat melawan pasukan Persia dalam Perang Jisir. Panglima Abu Ubaid Ad-Sakafi dan tujuh komandan penggantinya gugur dalam pertempuran. Lebih dari 4.000 tentara Islam gugur dan tenggelam di Sungai Efrat, sebagian kecil sisanya melarikan diri ke Madinah dan sebagian lainnya menggabungkan diri dengan pasukan Islam di bawah Panglima Musana bin Harissa S. Shaibani. Kekalahan dalam Perang Jisir benar-benar mengguncang semangat kaum Muslim. Namun, mereka kini menghadapi kesempatan penting untuk menebus diri. Di bawah komando Panglima Musana bin Harissa S. Shaibani, pasukan Islam berkumpul kembali, bergabung dengan pasukan bantuan yang dikirim oleh Halifah Umar bin Hatab. Di antara mereka adalah sahabat yang gagah Jarir bin Abdullah al-Bajali, bersama dengan kelompok pemuda suku Bajalah. Pasukan yang digabungkan semakin besar dan kuat. Ketika berita tentang peningkatan kekuatan pasukan Islam mencapai kekaisaran Persia, Imperium segera mengirim pasukan besar di bawah komando Mihran untuk menghadapinya. Munzir bin Hassan bin Dirar ad-Dabbi, seorang ksatria Muslim yang gagah berani, melakukan duel dengan Panglima Persia, Mihran, dan akhirnya berhasil membunuhnya. Jarir bin Abdullah al-Bajali dengan cepat memenggal kepala Panglima Persia itu. Kematian Panglima Persia mengakibatkan kepanikan dan kekacauan di antara pasukan Persia. Pasukan Islam terus mengejar mereka dan menumpas perlawanan dengan kegigihan. Panglima Mutsana dan pasukan Islam bergerak cepat menuju jembatan di atas sungai Efrat. Mereka menutup jembatan itu dengan rapat dan menghadang setiap upaya pasukan Persia untuk melarikan diri. Pasukan Islam terus mengejar pasukan Persia sepanjang hari, bahkan hingga malam dan pagi berikutnya. Pasukan Persia mengalami kekalahan yang telak, sekitar 100 ribu tentara Persia terbunuh atau tenggelam. Pertempuran Buwayib menjadi bukti kemenangan pasukan Islam atas pasukan Persia. Mereka berhasil merebut harta rampasan perang yang melimpah. Namun, kemenangan ini juga tidak datang tanpa pengorbanan, dengan banyak tokoh dan pasukan Islam yang gugur dalam pertempuran ini. Pertempuran Buwayib adalah balasan setimpal atas kekalahan pasukan Islam dalam perang jisir sebelumnya. Ulama tafsir, hadis, fikih dan sejarah Islam Imam Ibn Qasir Addimashqi berkata, Tengkuk-tengkuk bangsa Persia pun tunduk lewat perang ini, dan generasi sahabat mampu menyerang negeri-negeri mereka di antara sungai Efrat dan sungai Tigris, sehingga mereka memperoleh harta rampasan perang sangat banyak yang tak terhitung jumlahnya. Perang di Irak ini sebanding dengan perang Yarmouk di negeri Syam. Kemenangan kaum muslimin ini menjadi bukti nyata bahwa iman yang kokoh dan semangat juang yang tak tergoyahkan dapat mengatasi segala rintangan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.